Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube kali ini saya akan menyajikan penampakan-penampakan malaikat utusan Allah yang ada di muka bumi tapi sebelum nonton videonya silahkan like comment and subscribe dan sertakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang pertama ini diduga dari tempat parkiran mobil keberadaan makhluk tersebut mungkin putusan Allah untuk memberi atau menyampaikan kepada orang-orang tercinta dan Allah mengutus para malaikat mungkin untuk mencampaikan wahyunya kepada orang-orang yang dicintainya sehingga apa yang disampaikan malaikat tersebut dirahasiakan oleh orang-orang dan penampakan malaikat yang kedua ini terjadi di sebuah perkotaan dan kira-kira pada waktu tersebut sekitar jam tiga pagi atau setah empat pada jam-jam tersebut biasanya orang-orang akan melakukan aktivitas-aktivitas rutin seperti mencari uang mencari uang mencari nafkah untuk keluarganya dengan secara langsung terikam dari kamera CCTV pantau di perempatan jalan tersebut ada sesosok manusia yang kondisinya kurang memungkinkan menurut info yang beredar manusia tersebut akan menjual dagangannya untuk pagi hari akan tetapi di faktor usia dan kondisi yang nggak begitu normal sehingga ia menyeberani jalan sangat lambat sekali dan sehingga ia tak sadar ada suatu mobil bok yang melintas sangat kencang sekali dan ini dugaan orang-orang ada sesosok malaikat mungkin ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga untuk menyelamatkan orang tersebut dan inilah beliau yang menyelamatkan orang tua tersebut di tengah jalan hampir tertabrak mobil bok sehingga secara tidak sadar ia sudah sampai di pinggir entah siapa yang menolong kira-kira dugaan orang-orang di sekitar yaitu malaikat utusan Allah dan lihatlah kawan tangannya nyala seperti cahaya mungkin saja ia adalah utusan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang tercinta atau orang-orang yang lemah orang-orang yang lemah sehingga ia diselamatkan oleh para utusannya semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa malaikat itu ada malaikat utusan Allah ialah penyelamat segala sesuatu ia maha tahu maha kuat maha pengutus segala makhluknya lihatlah kawan ini nyata bukan rekayasa ia menyelamatkan orang-orang yang lemah orang-orang yang dicintai Allah belum saatnya tiba kematian sehingga para malaikat diutus olehnya untuk menyelamatkan orang tersebut dan ini diperkirakan menjelang pagi atau menjelang subuh semoga senantiasa kita semua dapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dia tidak bergantung kepada siapapun dia berdiri sendiri tiada seorang pun yang setara dengannya ia maha tinggi maha tahu maha penyelamat maha segala galanya sekali lagi sahabat inilah sebagai pembelajaran bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya pencipta alam semesta seisinya tiada keraguan ayat-ayatnya janganlah kita-kita semua lalai akan perintahnya engkau lah maha penyelamat maha segala galanya la ilaha illallah muhammad rasulullah para malaikat para malaikat tunduk kepadanya sehingga ia menjalankan tugas dengan semestinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huallahu akbar saudara kita wajib menolong sesama menolong umat-umat yang lemah sehingga sehingga senantiasa kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tentu apapun sehingga kita selalu dekat di sisinya amin ya rabbal alami dan sahabat inilah penampakan malaikat yang ketiga sahabat ini terjadi di rumah sakit di suatu rumah sakit yang tidak tahu keberadaannya pada rumah sakit tersebut hanya ada seorang yang sedang sakit atau pasien yang sedang sakit hanya beliau yang sakit tidak ada seorang lagi yang di dalam rumah sakit tersebut dan ini rapaan orang-orang yang fasik ini diduga malaikat pencabut nyawa sehingga mungkin saja ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sahabat inilah penampakan malaikat yang keempat di atas masjid turunlah suatu malaikat lihatlah ini adalah di dalam masjid Al Haram dekat Mekah pada waktu ini pada bulan puasa kira-kira malam 21 Ramadhan dan simaklah sahabat inilah penampakan malaikat dari tengah-tengah gerombolan jamaah sholat tarawih dan di tengah-tengah jamaah tersebut terlihat sosok putih yang sedang melintas atau mungkin dikejar-kejar sesuatu atau mungkin saja ia menjalankan tugas sahabat dan inilah penampakan malaikat yang kelima di suatu masjid dekat jedah Arab sahuri mula-mula biasa saja pada hari Jum'at tersebut orang-orang biasa menjalankan sholat jamaah sholat jum'at tapi mereka tak sadar bahwa di tengah-tengah mereka ada sesosok yang bersinar mungkin saja diduka malaikat ia sangat diam tidak ada suatu kata apapun dia tertekun mungkin saja ia berdoa di pilar masjid sahabat ini yang terakhir yaitu adalah seorang pemuda di dalam masjid dengan iseng ia merekam suasana jamaah di masjid dan secara tidak sadar ia merekam sesosok orang yang berjubah putih dan bersinar dan inilah penampakan sosok tersebut tubuhnya sangat bersinar sekali dari orang-orang lain dan ia tidak sadar bahwasannya itu adalah malaikat sesampainya di rumah ia baru sadar bahwa ia rekam tersebut sesosok manusia yang tubuhnya sangat bersinar dan kayaknya ia berdoa sangat khusus sekali ya sahabat yang beriman itulah tadi penampakan malaikat-malaikat atau utusan Allah tersebut dan ini menjadikan pembelajaran bagi kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan mudah sahabat terima kasih atas partisipasinya amin ya rubbal alamin amin